Halo guys kembali lagi dari total teknik drawing kita akan belajar atau ke 2023 untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat pegang mobil untuk latihan ya guys ya sebelumnya saya pernah bikin ya pegang mobil kalau sekitar 5 tahun kebelakang atau 6 tahun kebelakang ya itu belum saya gunakan suara dan masih abal-abal ya zaman-zaman dulu itu belum punya batrekan suaranya guys ya jadi kita akan di disini kita akan update baru lagi dan kita akan diperjelas ya caranya oke kita langsung aja kita gunakan line disini disini kita kasih 50 mm seperti ini terus tinggal kita akan ke bikin ke bawah disini kita kasih 100 yang ini fungsinya buat garis bantu ya garis bantu buat diameter dalamnya ya diameter dalamnya terus disini kita akan kasih sekitar 100 ininya kalau yang sangat kecilan enggak sih kita ulang lagi coba kita pay aja atau 100 100 kalau dibikin dua dia kekecilan oke tinggal kita ke kalau udah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan lain lagi disini kita kasih sekitar eh lima aja atau 10 10 ketinggian kasih lima ini buat posisi bahannya tidak keluar ya guys ya jadi kita kasih sini sekitar eh lima milik lima milimeter terus disini kita kasih berapa derajat kita ubah dulu derajatnya disini mana derajatnya yang bawah disini kita kasih eh sekitar 45 derajat seperti ini disini kita kasih 10 enter Nah kalau udah seperti ini ini kita ubah lagi derajatnya ke 90 derajat Nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan gunakan eh ibaratnya gunakan lain lagi taruh disini disini kita kasih 10 enter terus tarik ke bawah disini kita ke bawahnya kita kasih 10 atau 5 masukin ke sini seperti ini Nah kalau udah seperti ini ininya tinggal kita kita akan hapus saja buat garis bantu doang kalau udah selesai seperti ini tinggal kita gunakan radius plan namanya tinggal disini tulis dulu air enter disini kita kasih dua ukuran radiusnya seperti ini nah dan ini juga seperti ini dan ini juga seperti ini nah kalau udah seperti ini ini kita akan milorkan panjangin ke sini kita gunakan lagi disini garis bantu seperti ini nah seperti ini ini buat garis bantu doang tinggal kita gunakan milor kita cari milor disini namanya milor terus kita blok semua objek ininya Nah kalau udah seperti ini tinggal kita milorkan seperti ini nah kita no aja kalau yes nanti ininya hilang ya guys Nah kalau udah seperti ini tinggal kita hapus aja yang ini dan kita akan disininya dobelin ininya kita blok semuanya atau kita disini kita satuin dulu objek ini kan belum nyatu objek-objeknya ya Nah kita satukan dulu objeknya menggunakan kita blok dulu aja di sini kita blok dulu Nah kalau udah di blok seperti ini tinggal kita gunakan disini modip dulu terus cari namanya join nah klik disini coba disini udah nyatu kalau udah nyatu seperti ini kita gunakan yang bagian atasnya gunakan opsin klik disini disini kita jaraknya kasih berapa contoh kita kasih lima enter kita klik objeknya kebawahin aja jangan ke atas ya guys ya kebawahin Oke ini ketebalan buat eh ini kan di atasnya itu kan buat band ya guys ya band-bandnya bandnya ini disini diameternya seperti itu ya cara apa masuk cara bacanya maka kalau belum paham ini pegawah buat atasnya buat atas apa ibaratnya bannya nah disini kita kasih radius juga tadi itu kan radiusnya udah dua ya guys ya kalau dua-dua nggak apa-apa udah otomatis nah seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita disininya pasang lagi yang bagian disininya kita kasih disini sekitar eh pasin kesini ya guys ya pas rata-rata atau tergantung kita yang mau untuk masukin ibaratnya jarak sub sub garden mobilnya ya guys ya ibaratnya kita kalau mau 50 nggak apa-apa atau mau sekitar 30 apa separohnya lah ibaratnya nggak sih ya tapi saya di sini kasih 50 lah kita klik disini nah disini kita akan eh kasih sekitar berapa ya di sini sekitar kita klik dulu seperti ini tadi itu kan 50 ya guys ya 50 dari sini itu terus kita kasih kalau 50 kan ini dibagi dua itu sekitar eh 25 ya guys ya kita taikin disini nanti masuk subnya disini kita klik disini seperti ini dulu di sini kita kasih sekitar eh berapa ya kisar kasih 20 enter terus masuk ke sini pasin kesininya atau kita kurangin aja disini kasih kita sekitar 15 ntar terus masukin kesini kalau udah masuk seperti ini ini kasih kita sekitar eh 10 atau 15 10 kepanjangan kita kasih 10 aja bentar nah kalau udah seperti ini tinggal kita matiin aja close dulu nah disini kita akan gunakan yang namanya lingkaran atau buat radius aja ya guys ya disini kita kira-kira aja kita kasih lima lima radius terus atau sekitar eh pun diameter kalau lima kan diameter jadi dua meter eh 2,5 lah diameternya tinggal kita trim kalau udah trim kita trim disini atau blok dulu ya kita trim seperti ini kalau dia toket 2000 berapa ya bau bawah harus di blok dulu semuanya guys ya Nah seperti ini terus kalau udah udah seperti ini tinggal ini subnya nanti masuk kesini ya guys ya masuk kesini subnya nanti masuk kesini subnya dia terus kalau udah seperti ini tinggal ininya kita akan dobelin dobelin atau seperti ini kita bikinnya nah disini kita tadi itu kan jaraknya itu sekitar disini itu sekitar 25 ntar disini kita kasih lima aja enter terus kita masuk seperti ini ini pasin kesini yang dibawah terus naik ke atas ini ini pasin disini atau lebihin disini kita kasih sekitar 30 enter nah oke nah kalau udah seperti ini ininya kita akan radiusin juga tempat gunakan plan nah disini nanti akan masuk subnya ya guys ya masuk subnya disini kita kasih kalau bisa dipanjangin aja disini buat jarak bikin eh apa hebatnya bautnya ya ya guys ya bautlininya baut apa buat masuk subnya atau gardannya apa ya namanya lupa saya itu kita panjangin aja disini kita delete dulu yang bagian ini terus kita gunakan lain baru lagi seperti ini nih nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan menggunakan lengkungan kesini masuknya nah caranya kita gunakan disini yang namanya eh spring kita seperti ini nah seperti ini kita masukkan aja ke sini ya guys ya jangan keluar sini soalnya posisinya ini eh ibaratnya buat eh buat ibaratnya buat luar itunya agar apa eh peganya peganya jadi masuknya ke sini nah nih kita deketin nah seperti ini kita oke aja ya terus tinggal kita bikin satu lagi yang bagian eh ketebalannya ini kan masuk ketebalannya juga ya guys ya jadi kita masukin ke sini lagi tinggal kita rapiin aja sesuaiin yang kita inginkan ininya nah seperti inilah kira-kira kita main lengkungin aja nah seperti ini ini kita harus apa harus tahu ya guys ya rumus dari sini jarak jarak dari sini itu berapa diameter ya Coba kita ukur dari sini ini sekitar 90 ya guys ya Nah harus tahu nantikan jaraknya kita harus bikin 90 di bagi dua diputerin kan ini karena nanti akan diputerkan diubah menjadi tiga dimensi Nah kita baru tinggal terima aja yang bagian ini seperti ini di sini kayaknya enggak pas nih ininya enggak pas kayaknya no kan enggak pas kita gunakan di sini namanya kan ya enggak mau juga ah udah ya guys baru tinggal kita trim nah oke seperti ini jadi kalau udah seperti ini tinggal ininya apa saja yang bagian ininya nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan ubah menjadi tiga dimensi nah sebelum kita ubah kita ubah dulu menjadi eh gunakan region dulu fungsinya buat apa region itu fungsinya posisinya buat menebelin ini ya guys ya jadi biar nyatu objek ininya sama ininya lainnya sama ininya jadi menyatu ya jadi tebal libatnya ya kita gunakan region kita blok semuanya klik kanan Nah kalau udah nyatu seperti ini baru kita ubah menjadi tiga dimensi tampilannya terus kita gunakan di sini klik cari referensi klik terus kita klik klik ke sini klik kanan baru ke garis bantu seperti ini tinggal kita enter enter lagi nah hasilnya seperti ini tinggal kita disini 2D kita kasih warna nah hasilnya seperti ini ya guys hasilnya nah terus apalagi guys kalau udah seperti ini tinggal kita bagian melubangi ini ya guys ya posisinya kalau seperti ini kalau pegang ya jelik amat gitu nggak ada ibaratnya ada nggak ada lubang-lubang seperti ininya terus seperti ini ya guys ya Nah tinggal kita akan bikin dua dimensi dulu di sini kita lingkaran tadi itu sekitar 90 ya tulis aja 90 radius disini tadi itu sekitar 50 enter eh 50 25 ya guys ya sorry 25 25 enter terus kalau udah seperti ini ini 25 itu buat tengah ini ya guys ya buat tengahnya yang ini buat baut-bautnya nah yang ini buat lubangnya nah caranya kita bikin mana ya sesuai aja guys ya nggak usah bagus-bagus bikinnya yang kurang kurang ahli di bidang ini terus lihat dulu contohnya atau kita bikin dulu di sini kita bikin dulu milor harus bantu seperti ini no ya kalau yes nanti hilang ini ya guys tinggal kita bikin disininya ini kalau udah seperti ini tinggal kita terima aja kok nggak bisa trim 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 nah seperti ini trim nah oke tinggal kita akan banyakin yang ininya kita banyakin kita gunakan disini ke pola kita klik disininya klik kanan baru tengah-tengah seperti ini kita kasih 6 aja oke kita yang ngambil yang besarnya bukan yang kecilnya guys ya tinggal kita trim yang bagian ininya nah ini kok nggak bisa nah tunggu seperti ini eh kok yang ininya nah ini ya guys ya nah seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita bikin bautnya nah disini seperti ini nih kita bikin bautnya di bagian sini kita bautnya kita kasih sekitar eh tujuh atau lima puluh sekitar berapa ya atau di bagian sini nih eh seperti ini nah kayak gini ya guys ya tinggal kita banyakin juga yang ininya nah disini sama kita banyakin 6 juga tinggal oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi tampilannya yang ini kita kita geserin dulu nah tinggal ininya kita gunakan plussin kita taikin ke atas seperti ini yang kecilnya bautnya juga sama taikin ke atas seperti ini nah kalau udah seperti ini kita bikin garis bantunya cari coba yang titik-titik tengah mana ini titik tengahnya nah kita bikin bintu ke setengahnya nah ini tinggal kita ubah dulu gunakan robit mana robit nah seperti ini kita robitin robit dulu ke atas dulu sampai lurus ya guys ya kalau udah seperti ini ininya kita gunakan UCS kita ubah dulu deh biar rapih sedikit nah kita gunakan UCS kita puturkan yang warna hijau putur ke atas seperti ini tinggal disini tinggal disini kita pindahkan kita cari yang titik tengahnya nah sini cari titik tengah kemana titik tengah jangan salah ngambil guys ya oke tinggal taikin ke atas kalau udah seperti ini tinggal kita turunin ke bawah oke coba tinggal lihat bagus gak hasilnya apa jelek oke udah sesuai kalau udah sesuai kita gunakan disini solid solid to break ya guys ya kita klik terus klik pegangnya klik kanan baru kesininya semua atau kita blok aja semua nah seperti ini hasilnya ya guys hasilnya seperti ini ini saya kurang ahli di bidang ini ya guys ya jadi jelek lihatnya ini sebagai contoh aja ini kita hapus aja yang ini ini cuma garis bantu doang oke hasilnya ini udah rapi ya guys ya seperti ini hasilnya ini buat masuk asap asnya ya guys ya asnya ini buat baut-bautnya oke itu dia guys ya cara membuat pegang mobil untuk latihan di atoke semoga membuat videonya mau maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar kalau suka video ini jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys